Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita mau membahas soal tentang GLB Langsung saja kita ke soalnya Jadi diketahui ada 2 buah sepeda Kita gambarkan dulu aja Ini sepeda A Ini sepeda B Memiliki jarak 1200 meter Kemudian Masing-masing punya kecepatan VA nya itu adalah 10 meter per second Kemudian VB nya itu adalah 5 meter per second Kemudian Mereka itu akan bergerak saling berhadapan Nah berarti seperti ini Lalu Kapan dan dimana Mereka akan bertemu Jadi kalau A berjalan ke kanan Dan B berjalan ke kiri Maka dia akan sampai di suatu titik Yang kita sebut sebagai titik temu Tapi kita gak tau nih Apakah dia setengah dari panjang lintasan Atau condong ke kanan Ataupun condong ke kiri Nah untuk mencarinya Kita harus misalkan dulu Anggaplah dari jarak A Ke titik temu itu adalah X Maka nanti jarak titik temu Terhadap B itu berarti 1200 dikurangi X Bener ya? Nah selanjutnya kita harus menentukan nih Kira-kira Kita menggunakan rumus Rumus GLB atau GLBB Karena disini Tidak diketahui adanya Percepatan Alias Kecepatan dari sepeda tersebut Itu secara konstan Tidak berubah Maka kita akan menggunakan Rumus dari GLB Rumusnya apa? S sama dengan V dikali T Oke selanjutnya Oke selanjutnya Logikanya ketika kedua sepeda ini Berjalan bersamaan Dari titik awal Kemudian mereka akan bertemu Pada waktu yang akan bersamaan pula Jadi nanti TA itu akan sama dengan TB Kalau kita mencari T Berarti nanti SA Dibagi VA Sama dengan SB Dibagi VB SA nya berapa? Jarak A ke titik temu Tadi kita misalkan sebagai X Kemudian Kecepatannya adalah 10 Sama dengan SB nya Itu berarti 1200 Min X VB nya itu adalah 5 Kemudian kita kali silang Menjadi 5X sama dengan 10 Dikali 1200 Dikurangi X Maka 5X sama dengan 12.000 Dikurangi 10X Kita pindah ruas menjadi 15X sama dengan 12.000 Maka X sama dengan 12.000 Dibagi 15 Jawabannya adalah 800 800 itu apa? X nya jarak antara Sepeda A dengan titik temu Jadi Kalau misalkan yang ditanyakan adalah Dimana Maka Titik temunya itu Berada Titik temu Berada Pada jarak 800 800 meter Dari sepeda A Kalau misalkan yang ditanyakan dari sepeda B Gimana? Berarti 1200 Dikurangi 800 Nanti Jawabannya misalkan Berapa? Nah itulah yang Jarak Mereka bertemu Paham ya? Kemudian kalau misalkan ditanya Kapan gimana kak? Oke Kalau ditanya kapan Berarti yang ditanya adalah T nya Tadi kan kita tahu TA sama dengan TB Berarti kita bisa menggunakan Salah satu rumus Misalkan TA sama dengan SA per VA SA nya berapa tadi? SA nya itu yang X ya Berarti ya Maka 800 Dibagi 10 Maka TA nya itu adalah 80 second Berarti sekitar 1 jam lebih Sampai situ paham ya? Sampai jumpa